selamat menikmati informasi seputar otomotif kali ini kami akan membahas soal mobil APV teman teman APV yang mengalami berbet teman teman inilah teman teman mari kita lihat sama sama teman ya inilah teman teman bengkel di otomotif dalam proses perbaikan APV teman teman mobil APV tahun 2011 yang mengalami berbet ketika di gas RPM 2000 1500 sampai 2000 dia ngeberbet teman teman ini mekanik amatir ini teman teman ini adalah anak saya jadi yang mulai berlatih berlatih mempelajari apa yang dia mau apa yang dia minat karena dia karena dia juga sekarang ini masih posisi di SMK BLK teman teman SMK BLK Weda di Soekarame Bandar Lampung teman teman dan dia juga yang meminta ingin meneruskan perjuangan bapaknya gitu jadi Alhamdulillah ini udah ya mulai pembelajaran melatih teman teman melatih mumpung masih kecil masih remaja jadi supaya tangannya gerakannya biar lemes ini kebetulan tadi Sabtu libur ini dia membantuin bapaknya yaitu di Bengkel Tewa Otomotif yang sedang mengatasi mobil APV yang merebet teman teman yang merebet dan ini Alhamdulillah sudah ketemu penyakitnya ini dalam rangka finishing apa saja yang tadi sudah kami perbaiki adalah ternyata kabel kuil kabel busi kalau APV ini kabel businya ada dua teman teman yang ini yang duanya gabung sama kuil APV APV kuilnya ada dua dan kabel kabel businya ada dua dan tadi kami ganti kita cek tegangannya ternyata rendah sudah sudah itu kita ganti teman teman dan Alhamdulillah mobil tersebut sekarang normal teman teman normal dan tidak ada kendala lagi emang sering sering itu APV kabel kuilnya ketika putus dia ngeperbut itu sering terjadi di mobil yang lain juga banyak terjadi juga ini proses pemasangan ini proses pemasangan oleh anak kami yaitu Tio ini Ardika Pras Tio aslinya asli namanya ini dan ini mulai Alhamdulillah mulai belajar ya tapi dia ini masih pemalu teman teman si pemalu di depan kamera mukanya ditutup ini sepertinya anu kelupaan satu baut ini satu baut kelupaan jadi dia agak kesusahan dia ini masang cover baut cover cover kuil teman teman cover kuil ini belum masih ada satu baut yang belum terpasang tapi sudah yang lain sudah dikencangkan kembali sudah dikencangkan jadi ini tak suruh buka lagi jadi intinya ya masang baut harus dipasang semua dulu dipaskan baru nanti setelah sudah masuk semua baru proses pengencangkan pengencangkan teman teman ya inilah informasi dari pinggil tio ini hanya sekedar berbagi ilmu dan hiburan ini kebetulan ini yang mengerjakan juga anak saya jadi tetap saya pantau saya dampingi dan mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif bagi teman-teman semua yang di Bandar Lampung atau di luar Bandar Lampung ya intinya kuncinya yaitu jangan males kuncinya disitu saja mudah-mudahan kalau emang tidak males ya insyaallah akan pinter mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh